aku tak kira kelihatan si Raden ngirimkan seriloknya itu di sini ya coba kita cek lagi ya Hai nah jadi depan situ baik cuman ini anehnya adanya itu enggak aktif-aktif loh ini jaringan kalau iya kali ini jaringan kucas udah kacau nih temen-temennya kita udah bawa karung temen-temennya nggak tahu nih Raden ini nyuruh kita bawa karung ini kenapa nah dia kan katanya cepat susul aku ke sini katanya susul aku ke sini cuman dia itu belum ngasih tahu kalau dia itu alasannya apa nyuruh kita ke sini dan nyuruh kita itu bawa karung gitu aku juga heran sih cuman dia bilang tak akhir kali ini baik tadi menjelang sore itu dia ada bilang ke aku kemarin dan dia sempat ngintai kuyang gitu dia ngintai kuyang dia ngintai kuyang aku enggak tahu sih apa dia ke sini itu buru-buru kuyang aku enggak tahu baik cuman dia nyuruh kita nyusul ke sini buruan gitu di rumah kosong yang kemarin ya enggak tahu sih kayaknya kuyang yang dia intai itu apakah kuyang yang kita temukan di saat kita eksplor ketemu sama rumah kuyang itu sebelumnya DEN ALO DEN 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 ini nggak aktif masalahnya ada ini nggak bisa dihubungin loh dan bantu baik dan betul baik dan iya masalahnya dia kalau misalnya dia nangkep kuyang dia sendirian itu kacau sih tapi aku percaya sama Raden karena ilmunya dia kan kuat gitu loh bisa menghadapi kuyang tapi kan nggak tahu ya sifat kuyang itu apakah ilmunya di atas Raden aku nggak tahu temen-temen ya karena kuyang itu kan ilmu hitam gitu aku yang ketakutkan sama Raden itu takutnya dia ada apa-apa gitu loh dan ini pun nggak aktif coba kita cek lagi ya seroknya nah seloknya itu kan pas di depan sini nih ini ini iya Raden dan Hai Oke temen-temen ke atas itu baik ada ada kayaknya ada hutan di situ ya Ren 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 ini hutan Pak ya Ren 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 enggak masalahnya masa sih dia masuk hutan ya dan Uwe kurang yakin gitu juga ya itu apa itu itu apa itu sana itu apa yang goyang-goyang tuh rupa ya tikus-tikus tikus kayak itu itu tuh dia spawn ih binatang api tuh ih binatang api ituin tikus kah masa harim burung do gimana apa kita kebawah atau lihat situ masih kita masuk hutan ya nggak mungkin sih Ayo kita ke bawah yuk dan adetin 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 aden suara-suara siap itu dan oh iya suara dan suara dan suara dan cepet cepet aku ambil karung karungin karungin Hah kenapa Den pelan-pelan tadi bilang kenapa Den pelan-pelan kenapa Den pelan-pelan kenapa 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 jadi kan aku ketemu kuyang sebenarnya aku dari kemarin kan kita ada tuh yang explore kemarin yang ketemuan ketemu rumah kuyang itu ya Nah jadi aku dari kemarin tuh sudah ngintai nah jadi aku ikutin sampai sini nah ternyata aku dapat dia jatuh ke bawah kondisinya lemah dia jatuh sendiri apa kamu jatuhkan tuh aku jatuhkan apanya yang jatuh tuh kuyangnya ada oh kamu disitu jatuhkan kuyang ya kuyang yang kamu intai kemarin iya kuyang yang intai kemarin kenapa kamu nggak ngajak-ngajak kita dan takutnya kenapa-kenapa loh nah takutnya gini kalau kalau rame-rame takutnya dia nggak muncul gitu loh nih dari kapan kamu disini dan aku dari sebelum Maghrib tadi sebelum Maghrib ke sini sebelum Maghrib ini udah jam berapa Den udah 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 semper apa masalahnya Nah kita jangan kesana dulu takutnya ada temannya yang lain nih oh berarti dia nggak sendirian nih nggak sendirian berarti kamu tadi lihat terbangnya sendiri apa sendirian tapi aku merasakan ada energi yang lain berarti ada yang temannya gitu ya lebih dari satu berarti nah jadi jenisnya itu perempuan mana jadi nggak kelihatan sama sekali Den ada di bagian sebelah sana dia betul-betul udah nggak bisa berdaya apa masih bisa terbang nih sudah nggak sudah nggak bisa berdaya dia lemah sama kamu kunci ya Iya dia masih hidup terus apa namanya kamu nyuruh diam-diam kenapa kenapa kita langsung tangkap dia itu dan takutnya ada temannya yang lain makanya aku suruh diam-diam coba tunggu dulu bentar sini dulu dimana sih dimana sih di sana di sana Hai anjir sumpah ini kita udah lama nggak lihat kuyang ada 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 nggak kelihatan jadi dia tergeletak gitu tergeletak lemas ini kita udah lama nggak lihat kuyangan baik dan dan ini akhirnya kita nemukan lagi ternyata Raden itu diam-diam kamu ngendap-ngendap ngintai dan ngintai ngintai mereka ya berarti kuyang itu apakah benar asalnya dari rumah itu aku belum bisa masti kan cuman kamu yakin di situ aku yakinnya dari situ kita juga nggak tahu dengan asal usul kuyang itu dari mana kita dari tempat lain kan kita nggak tahu apakah ini musim kuyang juga kita nggak tahu ya kan lagi rame nih akhir-akhir nih teman-teman ya jadi kamu dari tadi ini buru-buru kuyang aja ya apakah kuyang itu baru didapat atau dari tadi dari tadi karena karena nama kan Oh iya ya seri lokmu juga kamu kirim tuh udah lama ya karena nggak ada jaringan di sini susah tiga tiga jam yang lalu berarti ini gimana kondisi kuyangnya lemah banget lemah banget lemah banget tapi masih hidup masih hidup tapi apakah kalau kita masuk langsung samperin dia kita diserang nggak sama itu enggak karena posisinya lemah sudah kunci juga tapi dia kidung bisa bisa mati enggak Den bisa kalau kelamaan bisa mati ayo kita kasih tojo eh takutnya nanti ini betul aman aman kita ngendap-ngendap aja Ibu Man den duduk manah tutup 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 mana situ tuh tuh coba major lagi Nah kalian jangan terlalu dekat dulu Takutnya ada temannya yang lain nih Berarti nunggu disini kah? Nunggu disini aja Dulu sebentar Oh gini Atau satu orang ikut aku Coba aku pegang kamerain Sumpah itu kelihatan matanya Aku ikut ya Anjir Coba aku Buat yang arungin Ayo ayo Hati-hati tapi ya Iya punyaku ngeblur juga pak Ngeblur Cok Iya makanya Masuk lagi coba bilang Aman kayak ini Dia kan sudah lemas Teman-teman kuyang sudah mulai dimasukkan Lom karung Dan ini Adi Radian sepertahankan Aman kayaknya tuh Tuh Gede di evakuasi kuyang ini teman-teman I Stay Gede di evakuasi kuyang ini 길 datang lagi Sudah lemas Sudah lemas sudah lemas Lemas oh dia Iya dari jam berapa tadi? dari sebuah maghrib tadi apa? kita jual ginjalnya dan kamu juga gak tau pasti kan rumah itu kemarin pemiliknya cuman kamu yakin aja? aku yakin, karena aku sudah ngintai seperti kamu 4 tahunnya dari situ tadi iya sampai kesini iya, jadi ku ikutin jam berapa deh keluar dari ini? dari tempatnya tersembunyi tadi? dari habis maghrib tadi maghrib tadi? iya, kan mereka beraksa habis wajib baik iya kalau tembus besok kan luka? tembus besok gak mati gini kan? aa kayaknya gak nanti aku anu aja tapi ini gak busuk gak? ini anunya? isi-isi perutnya terus? iya kan dia masih hidup? iya nanti aku coba kasih darahnya biar dia bertahan oke temen-temen nanti sampai disini aja nanti kita bakal mau review bujang ini di next video ini ya selamat menikmati terima kasih terima kasih